berbeda dengan domba pada umumnya domba milik Muhammad Yosi di Kampung Gunung Jawa Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya ini memiliki 4 tanduk Domba tersebut kini menjadi tontonan warga terutama kalangan anak lantaran dianggap aneh dan unik Sejak sepekan setiap dikeluarkan dari kandang, domba milik Yosi selalu mengundang keramaian warga Domba tersebut dibeli dari salah seorang temannya yang kala itu sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat Awalnya, teman Yosi tidak mengetahui jika dombanya memiliki keunikan Dan Yosi pun mengetahuinya saat domba diantarkan ke rumahnya yang dibeli dengan harga 16 juta lebih Keberadaan domba bertanduk 4 sekarang menjadi tontonan Bahkan menurut kabar, dari mulut ke mulut banyak juga peminat yang ingin membelinya dengan penawaran mencapai 200 juta rupiah Namun sang pemilik tidak menjualnya kembali karena merasa sayang Salah seorang warga setempat, Abdul Basit mengatakan keberadaan domba bertanduk 4 yang baru dilihatnya itu merupakan keajaiban dari Tuhan Sekarang domba tersebut terus ramai didatangi oleh warga yang hanya untuk melihat keunikan dan keanehannya Alhamdulillah sampai sekarang saya rawat lah Bahkan sudah ada yang berani sampai ratusan juta Menawaran kemarin dari keluarga Huda Berapa? Sudah menawarkan sampai 200 juta 200 juta? 200 juta Kenapa gak dikasih? Tidak, saya tidak butuh ah Saya cuma hanya ingin nanti kalau saya mau kasih ke kakak saya Kalau memang karena akan saya serahkan kepada orang-orang yang ingat sama anak ulava, sama anak yatim Dari kota Tasik Malaya, Ahmad Bilau, Tasik TV mengabarkan Jangan lupa like, subscribe, subscribe, like, share, dan subscribe